Intro Baik selamat siang teman-teman tanam duit Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif Dan rekan saya Ferry Latuhihin Dalam acara mingguan kita Market Outlook Hari ini hari Senin Tanggal 14 Juni 2021 Semoga teman-teman semua dalam keadaan Sehat, aman, dan tetap Semangat Saya sapa dulu teman saya, Ferry apa kabar Baik bos, thank you Everything is okay semua ya Teman-teman Mudah-mudahan ya, amin Oke Fer, judul kita kan Jangan takut sama inflasi Betul Nah ini memang Kejadian yang Terjadi baik global dan juga Ditakuti di Indonesia kan adalah Tentang inflasi Di Amerika inflasinya Di bulan Mei 5% naik Dari 4,2% di bulan April Di Indonesia juga naik ya Kita di bulan Aprilnya Dari Bulan Aprilnya Berapa ya Dari 1,42% Menjadi 1,68% Year on year Nah mungkin bisa dijelasin Fer Jadi orang-orang pada Takut ya Itu konsekuensi Itu konsekuensi dari Memang naiknya Agregat demand Recovery Sebab Kembali lagi Kalau tidak recovery Justru akan terjadi Yang namanya deflasi Sebaliknya ya Jadi harga-harga turun Nah ini sebetulnya A good sign Tanda yang bagus Kalau inflasi naik Artinya memang permintaan naik Tapi memang ada masalah Di sisi supply Bos Ya kan pada waktu Shutdown Di Amerika Maupun di mana-mana Ya kan Corona ini kan menyebabkan Red shutdown Tiba-tiba Karena ada injeksi Fiscal stimulus Dan corona udah Dying out Demand naik Up demand Nah supply-nya ini Kedodoran Maka naik Harga-harga Kenapa supply Kedodoran Kita lihat Posting mencari Tenaga kerja Di Amerika itu Begitu tingginya Tidak direspon Oleh pengangguran Iya betul Sehingga mereka juga Kesulitan Walaupun tingkat Pengangguran masih tinggi Mereka pun kesulitan Mencari tenaga kerja Kenapa Mungkin satu Karena masalah Kita udah bahas juga Karena masalah Masih ada cash Daripada Fiscal stimulus Yang dibagikan Oleh pemerintah Yang kedua Ini sekolah-sekolah Juga belum buka Sama sekali Nah orang-orang tua Yang masih punya Anak-anak kecil Di bawah 10 tahun Ya kan Masih SD begitu Mungkin masih harus Jaga anaknya di rumah Belum berani Menindahkan Luar Itu banyak alasan lah Tapi poinnya adalah Dimana-mana Terjadi adanya Namanya bottleneck Di dalam supply site Sehingga Dimantulan naik Ketimbang supply Sehingga Lebih gawat lagi Sebetulnya Yang terjadi Di Cina Inflasinya Ya Cina Karena dia Duan dulu Recovery-nya itu Dia duan Sampai plus Tahun lalu Instead of Semua negara Nah cuma Kembali lagi Pemerintah Cina Mencoba Mengakali Sedemikian ruka Melalui Commodity Prices Ya Supaya Inflasinya Bisa diredam Ini sebetulnya Tanda-tanda Yang bagus Tapi Aksesnya Memang Adalah Inflasi Nah sekarang Kita lihat aja Apakah ekspektasi Daripada Inflasi itu Naik Kita lihat Treasury Yield Balik lagi Ke 1,4 Bos Dari 1,6 Lebih Ya kan Jadi artinya Masyarakat Investor Percaya Bahwa Disinflation Tidak akan Long-lasting Begitu Supply Mengikuti Kemauan Biman Maka Inflasi Akan Turun Lagi Ya Makanya Trash Yield Juga Turun Yield Kurvenya Juga Turun Semuanya Artinya Masyarakat Tidak Mengantisipasi Adanya Sustainable Inflation Misalnya Seperti Tahun 70-an Atau 80-an Karena Ada Supply Shock Dari Oil Itu Kan Sampai Belasan Persen Untuk Worry Lalu Sekarang Ini Memang Percaya Jadi Tidak Usah Takut Dengan Inflasi Tidak Tidak Dan The Fed Sudah Memberikan Forward Guidance Ya Kan The Fed Itu DNA Inflation Inflation Itu Cepat Ya The Fed Power Jail Mereka Tetap Dengan Forward Guidance Mereka Bahwa Intrace Itu Baru Terjadi 2023 Karena Apa Masih Ada Selek Di Dalam Ekonomi Berupa Tingkat Pengangguran Yang Tinggi Ya Sekarang Yang Terjadi 5,8% Belum Yang Pull Out Dari Labor Market Yang Udah Males Lagi Nyari Kerjaan Nah Kalau Itu Diakumulasi Bisa 8-9% Artinya Apa Masih Ada Gap Antara Potential Ekonomi Dengan Current Economic Level Jadi Memicu Inflasi Masih Ada Production Capacity Yang Belum Terpakai I see Oke Jadi Ini Kuncinya Sebetulnya Adalah Inflasi Tinggi Itu Karena Demand Naik Sementara Supply Nya Lagging Lomba Lagging Ikutinnya Jadi Itu aja Dan itu Temporary Nanti Kalau demand Tetap Sustainable Tinggi Supply Nya Otomatis Naik Bos Ya Oke Jadi Kalau BI Juga Mungkin Mengikutin Seperti itu Juga Dia juga Mencium Inflasi Maksudnya DNA Yang Yang Pertama Yang Dia ikutin Sebagai Indikator Untuk Menjaga Rupiah Juga Adalah Tingkah Laku The Fed Kebijakan The Fed Kalau The Fed Naikin Dia Tidak Mau Harus Mengikuti The Fed Nah Itulah Hegemoni Dollar Harus Ngikutin Mereka Kalau Enggak Rupiah Kita Kedodoran Yang Kedua Memang Domestic Inflation Tapi Domestic Inflation Ini Kita Lihat Juga Dari Angka Angkanya Tidak Terlalu Mengkhawatirkan Masih Ada Selek Dalam Ekonomi Juga Gitu Loh Bukan Bukan Hal Yang Harus Dih Hawatirkan Mengenai Inflasi Ini Orang Hawatir Saat Ini Dengan Kasus Pandemi Lagi Dengan Kasus Corona Poin Kedua Yang Saya mau Tanyain Itu Ver Misalnya Kediri Kemarin Kudus Kudus Ver Dalam Sekejap Itu kan Mereka Langsung Satu Kota Itu Kena Corona Lantas Bandung Kita Lihat Juga Sekarang Tiba Tiba Rumah Sakit Penuh 80% Obkifasinya Dari Corona Jakarta Kita Lihat Juga Naik Everyday Sampai Hari 2000 Berapa Dari Ratusan Nah Ini Kembali Lagi Istilahnya Tunggu Dulu Pelan Pelan Takutnya Meledak Lagi Corona Seperti Di Malaysia Mereka Punya Alasan Mereka Punya Alasan Karena Memang Angka Angkanya Menunjukkan Kenaikan Jadi Wajar Ini di luar Ekonomi Bos Jadi Kalau Masalah Ekonomi Ini Kembali Lagi Tanda-tanda Bahwa Ekonomi Slowing Down Contohnya Semalam Saya pergi Makan Ke Sentul Jam 19.30 Saya pulang Itu kan Hari Minggu Malam Itu Dari Sentul Sampai Jakarta Gak Mungkin Kalau Bokeh Mereka Piknik Kan Begitu Gak Mungkin Kalau Economic Aktivitas Tinggal Jalan Mereka Keluar Rumah Kan Begitu Jadi Kalau Kita Ngelihat Harian Aja Gak Ada Tanda-tanda Bahwa Kita Kena Corona Yang Naik Tadi Tapi Market Memang Kadang-kadang Berpikirnya Cuma Ini hari Naik Atau Turun Gitu Sampai Bukindian Itu Sebagai Sesuatu Yang Berita Bagus Atau Berita Yang Mengkhawatirkan Sebetulnya Ini Tetap Dalam Jangka Pendek Ini Market Masih Melihat Apakah Berita Itu Credible Sampai Bulan Juli Atau Malah Longer Dan Bulan Juli Kan Begitu Tapi time framenya Sampai bulan Juli seharusnya sih Menteri punya alasan Dengan demikian tidak terlalu Mengkhawatirkan gitu loh ya Dan memang Kita lihat angka-angka juga sebetulnya Kalau in term of Percentage of population Kita tuh masih manageable banget Dengan 250 juta Manusia dibandingkan Malaysia Yang cuma 25 juta manusia In term of percentage ya Jadi memang market They have their own reason gitu loh ya Untuk worry gitu loh Nah ini pun sebetulnya Kita udah keluar dari jebakan pressure Yang mana indeks waktu itu 2-3 minggu lalu di 5.800 Sekarang ini udah kan udah 6.100 lagi bos Jadi sebetulnya juga pressure Yang menekan kita Itu udah pelan-pelan Tepas nih Tidak menunggu kabar Kembali lagi poinnya Artinya begini Terhadap ekonomi kita Market percaya Sehingga keluar pressure tadi Keluar dari pressure Cuman masih ada masalah Pandemi gitu loh Masalah corona Yang menahan indeks kita Di 6.100 sekarang Ya ya oke Oke Jadi Basically Viewnya tetap positif ya Walaupun covid Sekarang kita lagi naik ya Saya gak ada alasan Untuk Mengatakan Bahkan untuk Merivise down Dari 7.000 ramalan Saya belum Belum punya alasan Gitu loh ya Sebab Kembali lagi Kita menunggu Kabar berita Kuartal kedua Angka-angka ekonomi Yang akan keluar Bulan Juli nanti Ya kan Kalau memang Itu ternyata Di atas ekspektasi Misalnya Pertumbuhan lah ya Di atas 7% Saya yakin banget Ini seperti kuda Rodeo yang keluar dari kandangnya Ini akan keluar indeks Oke Fer ini ada satu lagi Apa Poin yang Saya perlu Klarifikasi ya Perlu Ulasannya juga Mengenai Kenaikan PPN Karena ini Ramai dibicarakan ya Di media-media Dan Keliatannya Politisi-politisi Juga Meramaikan ini gitu Kenaikannya yang dari PPN dari 10% Sampai 12% Yang pertama adalah Tentang sembak Yang kedua Tentang PPN untuk pendidikan Seolah-olah Ya kalau sembako Kan singkatannya 9 bahan kebutuhan pokok ya Apakah Apakah itu Jadi berdampak luas gitu Fer Ya Bukan gitu Gimana ya Fer Seharusnya begini Pemerintah Begitu berita itu Bocor Ya Amtah dari Mulut menteri Silahkan berita itu Bocor Dan Meresahkan masyarakat Harusnya Pemerintah Memberikan Klarifikasi Ya Dari Misalnya Rencana Menaikan PPN Ya kan Nah Kalau saya Membacanya Begini Pemerintah Pemerintah Berencana Menaikan PPN Mungkin Di dalam Sidang Dengan MPR Dalam Merancang RAPBN Itu Mengantisipasi Adanya Pension Demand Yang sangat liar Setelah Corona ini Berakhir Masyarakat Akan Berbondong-bondong Kan orang kita Enggak tahanan Megang duit Bos Maunya belanja Ya kan Bokeh aja Mau ngutang Buat belanja Apalagi punya duit Enggak ngutang Nah Pemerintah Mengantisipasi Adanya Ledakan Pension Demand Yang akan Menyebabkan Inflasi Out of Control Maka Satu-satunya Jalan adalah Menaikan PPN Untuk Meredam Demand Supaya Inflasi Tetap Terkontrol Itu tujuannya Pasti ada Kesana Dan Mungkin lain Kalau pemerintah Menaikan PPN Adanya Ancaman Inflasi Apakah Itu bagus Kebijakan Itu Kalau memang Siklus Ekonominya Demikian It is A must Itu suatu Keharusan Sebab Kalau Inflasi Tetap Terjadi Out of Control Tidak Bisa Dikontrol Lagi Tidak Lagi Baya Beli Masyarakat Pun Akan Turun Jadi Masyarakat Terutama Lapisan Bawah Yang Kena Dampak Daripada Inflasi Yang Atas Tetap Happy Sembako Buat Yang Atas Mampin Nats Gitu Bapak Bapak Teman Di sini Yang Sudah Nanyain Abdullah Emir Pramudia Dan Pramu Priyantono Pertanyaan Tentang PPN Terjawab Isu Taper tantrum Baru Dijelasin Semoga Terjawab Pramu Priyantono Terima Terima Tidak Tidak Inflasi Ini Sifatnya Sementara Karena Ini Permintaan Lebih Besar Daripada Suplai Suplainya Sebentar lagi Juga akan Ngejar Gamblang Banget Tadi Disampaikan Oleh Pak Ferry Ini Mungkin Satu Yang Belum Baru Muncul Pertanyaannya mengenai rencana negara-negara G7 untuk memuncurkan program saingan Belt and Road China apakah ini trade war baru atau apakah ini peluang? Ini bukan trade war jangan bentar-bentar konspirasi, perang sekarang ini setiap negara harus kooperatif dengan negara lain, tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri zaman gini bos gak bisa, apalagi dengan adanya corona begini, you gak ngasih obat sama satu negara, negara itu ketularan kemana-mana, nularin ke diri you sendiri kan begitu logikanya kalau G7 punya rencana, itu sebetulnya di luar Belt and Road China karena apa? sekarang ini spending yang paling masuk akal bukan ngasih cash, tapi membangun infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas Amerika sekarang ini si Biden masih tetap mengejar spending untuk infrastruktur yang triliunan jumlahnya setelah ngasih cash sama penduduknya karena apa? infrastruktur mereka pun udah buruk gitu loh bahkan ketinggalan dengan Cina jadi Cina juga akan pump infrastruktur di seluruh dunia nah kita sebetulnya ini suatu kesempatan menggandeng Cina atau negara lain untuk membangun infrastruktur nah mereka pun akan support untuk membangun produktivitas dan kapasitas produksi yang lebih tinggi sehingga buat mereka ini market yang sangat menarik kan begitu jadi emas apalagi dengan adanya corona ya tidak lain untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah membangun infrastruktur yang lebih baik nah artinya apa jangka panjangnya ini kalau saya ramalkan sampai 2030 ya dengan modus dengan modus atau paradigma baru di dalam mengelola ekonomi global ini bagus gitu loh ya kalau you have a long term horizon saatnya masuk ke indeks saham tapi dengan catatan you have a long term horizon gitu loh ya mungkin 5 tahun 6 tahun 7 tahun kalau 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 milenial kan masih panjang pensiunnya masih 20 10 20 tahun ya kan nah saya melihat ya kan ini dekadenya Asia malahan sampai 2030 ya karena pusat-pusat perekonomian yang dengan pertumbuhan yang tinggi itu cuma ada di Asia buat kenapa karena kapital stoknya masih rendah jadi Indonesia bukan tidak mungkin kalau infrastrukturnya ditata dengan baik bisa tumbuh di atas 6% kayak India 7,5% Vietnam 8% bisa gitu loh ya ini udah beberapa kali juga disampaikan di apa di market outlook ya ini ada pertanyaan terakhir ya walaupun gak terlalu related tapi bagiannya kita jawab juga deh bagaimana dengan sektor teknologi di Amerika dan Indonesia oke kalau masalah teknologi itu sekarang kalau masalah teknologi itu sekarang kita ngomongin itu transferable yang mau diciptain di Amerika di Cina di Hongkong di Cikampek itu sama impactnya adalah kembali lagi itu bisa ditransfer ke negara-negara lain misalnya kayak sekarang lah teknologi information IT ya kan kita juga gak ketinggalan kalau dalam hal penggunaan memang inovatornya adalah negara-negara maju kan begitu ya kan nah pertanyaannya apakah teknologi ini akan membunuh labor atau tidak ya kan tidak kalau menurut saya ini ketakutan yang terjadi pada abad ke-19 ya dengan munculnya Marxisme pada waktu itu bagaimana revolusi industri ya penakutan karena labor digantikan oleh mesin kan gitu ya akhirnya melahirlah Marxisme kita harus rebut kekuasaan ya kan harus bikin komunisme semua faktor produksi harus dimiliki negara salah satu pemicunya ketakutan si Marx akan yang terjadinya tadi ya penggantian labor dengan mesin ya itu gak terjadi gitu loh ya sampai hari ini pun tidak terjadi karena apa karena mau gak mau nanti education juga akan mendidik manusia mengikuti teknologi bos ya ya kan sekarang kan kita lihat aja banyak anak-anak yang jago coding loh ya ya bahkan yang sekolah masih SMA itu SMP itu udah bisa coding loh ya kan otomatis gitu loh kita nih manusia akan diseret dengan teknologi kalau dulu ini sebut ya you get born ini gitu ya oke waktu kita udah hampir habis nih Fer mungkin bisa disampaikan wrap upnya Fer atau juga saya mau advice ya pertama kembali lagi isu inflasi itu jangan takut sesuai dengan judul kita terbukti dari yield curve dan juga kita lihat Wall Street masih still intact ya kan karena sifatnya ini kemungkinan sangat sementara terjadi bottleneck di dalam supply site begitu supply site bottlenecknya diman tetap sustain supply mengikuti pertumbuhan lebih tinggi inflasi itu nurun kan begitu logikanya ya ini kan cincang ya ya nah kita sekarang ada tambahan ya kan kita juga skenario kayak begitu ada tambahan memang kita nih kalah sama Amerika karena terjadi lagi nih kenaikan angka-angka corona dimulai dengan Kediri Bandung Jakarta di pemicunya lagi lockdown di Malaysia Singapura ini yang membuat sentimen masih tetap masih tetap istilahnya belum berani ngambil posisi tapi kan menurut saya kalau sampai yang punya time horizon sampai akhir tahun menurut saya time to buy ya oke bukan trading ya kalau trading ya saya gak tahu saya bukan dukun oh iya satu lagi nih Fer bond yield kita sampai berarti sampai akhir tahun atau mungkin satu tahun ke depan masih tetap seperti ini dong ya iya malah ada kemungkinan kalau menurut saya kalau kita ngomong 10 year lah ya sulit untuk untuk naik dan untuk turun ke bawah 6% juga sulit karena kalau kembali lagi getting normal again berarti inflasi akan di 3% bos ya kan ya ya dengan benchmark BI rate di 3% 3,5% sekarang udah representing the normal yield 6,5% gitu loh ya kalau untuk naik lagi sih saya kira enggak gitu loh karena kecuali unless ya force major terjadi sesuatu ledakan lagi dari corona misalnya ya kita gak pernah tapi kalau baseline-nya adalah apa yang terjadi sampai hari ini saya kira akan stabil disitu aja sampai tahun oke oke saya rasa cukup fair ulasan kita ya thank you banget fair teman-teman semua teman-teman semua itu akhir dari market auto kita di hari ini hari Senin tanggal 14 Juni 2021 semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan selamat berinvestasi tambah alokasi investasi this is time to buy kata fairy baik teman-teman semua dan fairy terima kasih fair ya sampai ketemu sampai ketemu minggu depan ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih